Puluhan driver Maxim menggelar aksi mogok dan berdemo di depan kantor perwakilan Maxim Tarakan di kawasan Selumit, Kamis Pagi. Adanya aksi ini karena puluhan driver merasa keberatan dengan potongan komisi aplikasi yang terlalu besar, serta belum adanya BPJS untuk para driver Maxim Tarakan. Setelah sebelumnya sempat menggelar aksi yang sama, kini puluhan driver salah satu aplikasi online yakni Maxim kembali menggelar aksi demo di depan kantor perwakilan Maxim Tarakan di kawasan Selumit. Tuntutan yang dilayangkan puluhan driver Maxim ini masih sama, seperti yang disampaikan sebelumnya di mana para driver ojek online ini merasa keberatan dengan potongan komisi aplikasi yang terlalu besar. Akibatnya komisi yang diterima para driver ojek online sangatlah kecil, tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh driver ojek online. Dalam aksi damai itu, puluhan driver ojek online juga meminta kepada pihak Maxim untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan, serta perlindungan hukum kepada driver saat bekerja. Mengingat selama melakukan pekerjaannya driver ojek online rentan dengan resiko kecelakaan. Dengan difasilitasi BPJS setidaknya bisa meringankan beban para driver ojek online ini. Bila tuntutan tidak dipenuhi, puluhan driver mengancam akan menutup kantor Maxim perwakilan Tarakan. Bila aksi kita yang kedua tidak direspon secara baik, maka di asli yang ketiga kami akan melakukan pemaksaan untuk menutup dan mematikan sistem order aplikasi Maxim di Tarakan. Dan kami akan memuang maksal. Sekian dan terima kasih buat teman-teman. Merespon tuntutan komunitas driver Maxim Tarakan yang tidak mendapat respon positif, para aksi pertamanya komunitas driver lakukan aksi kedua dan mengancam akan menutup kantor perwakilan Maxim Tarakan. Sementara itu saat dikonfirmasi kepala cabang Maxim Tarakan, Jaya Aditya mengatakan bahwa semua aspirasi puluhan driver Maxim semulunya telah disampaikan ke kantor pusat. Hingga kini pihaknya masih menunggu jawaban dari kantor pusat. Jaya Aditya juga memberikan respon positif atas aksi damai. Yang digelar oleh puluhan drivernya, mengingat saat menyampaikan aspirasinya para driver melakukan dengan penuh kekeluargaan. Karena itu diharapkan semua driver bisa bersabar untuk menunggu keputusan dari kantor pusat Maxim, Asri Equator TV. Terima kasih telah menonton!